Lanjut, kita lanjut ke percakapan selanjutnya. Saya baca dulu ya, ada dua orang, Rama dan Dito, laki-laki ya, dan series. Ini membicarakan juga tentang liburan, tetapi kondisi saat liburan ya di kota Jakarta. Saya mulai dulu percakapannya, musim liburan begini biasanya orang-orang pada kemana sih? Kayaknya pada mudik deh. Oh iya sih, benar juga ya, tapi kok Jakarta tetap macet sih? Iya ya, mungkin saking banyaknya penduduk Jakarta, jadi kelihatannya nggak ada perubahan. Iya nih, jalanan tetap ruwet ya, kayak biasanya. Kalau lihat kondisi jalanan sih, lebih banyak yang wisata dalam kota ya, daripada yang mudik. Bisa jadi, soalnya kan tempat wisata dalam kota, makin kesini makin banyak yang bagus. Setuju, apalagi banyak tempat wisata yang baru selesai renovasi. Sekarang banyak juga taman kota yang adem, cocok buat keluarga. Hai, inasal. Bagaimana? Bisa mengerti percakapannya? Saking, saking. Saking, baik. Oke, saya jelaskan ya. Oke, terima kasih ya. Oke, saya jelaskan dulu kata-kata merah, karena ini kata baru. Boleh, sebentar. Orang-orang pada kemana sih? Kalau pada kemana sih, ini menyatakan, apa ya, biasanya kita pada itu adalah menyatakan banyak orang. Jadi, menyatakan kondisi banyak orang. Bagaimana ya, menjelaskan ya, sulit. Jadi, misalnya, kita pakai contoh lain. Misalnya, saya bertemu teman-teman. Jadi, ada teman-teman yang sedang duduk. Lalu saya datang ke mereka, lalu saya nanya, lagi pada ngapain sih? Maksudnya, kalian semua itu lagi apa? Jadi, untuk menanyakan atau menjelaskan tentang orang banyak. Jadi, biasanya kita pakai pada. Pada kemana sih? Mena, doku iku no? Orang-orang kemana sih? Naka, padaなくてもいいんですけど, でも, kaiwa no toki wa, yoku tsukai mas. Orang-orang pada kemana sih? Naka, soyu, kyo cho suru? Naka, soto tachi yaru koto wo kyo cho suru? Hitori dake jenakute, banyak orang, yaru koto, banyak orang no yaru koto wo kyo cho suru. Certo, musim liburan begini, biasanya orang-orang padak kemana sih? Jadi, biasanya orang-orang kemana sih? Padaなくてもいいんですu. Tapi, kalau ada pada, kyo cho, orang-orang wo kyo cho suru. Orang-orang, minna wa miguraiですね. Minna wa toku ni iku no, yu imi ni narimasu. Oke, baik. Tejubezka. Oke. Mudik, mudik tau ya, mudik. Pulang kampung. Pulang kampung. Pulang kampung. Naik. Jikan ka irimas. Oke. Oh iya, benar juga ya, tapi kok Jakarta tetap macet sih? Iya ya, mungkin saking banyaknya penduduk Jakarta. Oke, saking ya, sulit ya, saking. Saking banyaknya. Jadi, kalau saking itu artinya ini, karena terlalu. Amari ni mo oi kara toka. So yu imi disineh. Amari ni mo nani-nani kara yu so yu imi disineh. Saking banyaknya. Mungkin saking banyaknya penduduk Jakarta, jadi kelihatannya gak ada perubahan. Oke, mungkin saking. Karena terlalu. Kalau misalnya tidak pakai saking, bisa pakai. Mungkin karena terlalu banyaknya penduduk Jakarta, jadi kelihatannya gak ada perubahan. Hukum matita juga. Oke, baik. Saya lanjut. Di kata merah. Ia nih, jalanan tetap ruwet ya. Kayak bilasan. Ruwet. Ada yang tahu, minasan, ruwet artinya apa? Ruwet. Hatsuo wa ruwet. Contoh musikasih disineh. Ruwet. Ruwet wa itu, apa ya? Sulit, rumit, kacau. Ruwet. Sulit, rumit, kacau. Jadi, kondisi jalanannya tetap kacau. Jadi, banyak. Masih macet ya. Maksudnya, masih macet. Walaupun orang-orang liburan ke luar kota atau mudik, tapi jalanannya masih kacau. Masih macet. Seperti itu. Kalau lihat kondisi jalanan sih, lebih banyak yang wisata dalam kota ya, daripada yang mudik. Bisa jadi. Korewa atarashi kotoba tatomu imas. Bisa jadi. Bisa jadi itu artinya, mungkin saja. Bisa jadi. Mungkin saja. Bisa jadi. Jadi, ini adalah frasa yang biasanya kita ucapkan. Mungkin saja. Bisa jadi. Bisa jadi. Seperti itu. Soalnya kan tempat wisata dalam kota makin kesini. makin banyak. Makin kesini. Ini kata-kata yang akhir-akhir ini juga sering dipakai. Akhir-akhir ini populer. Makin kesini. Jadi, ada yang tahu artinya minasa mungkin. Makin kesini. Makin banyak. Makin kesini. 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 Karena makin banyak yang bagus. Makin ke sini. Makin ke sini. Soalnya kan tempat wisata dalam kota makin ke sini, makin banyak yang bagus. Lanjut. Setuju apalagi banyak tempat wisata yang baru selesai renovasi. Sekarang banyak juga taman kota yang adem. Adem. Samui. Suzusi. Adem. Minayoko imaksud. Adem. Cuacanya adem. Suzusi itu kota. Sejuk. Taman kota yang adem. Taman kota itu, suzusi kohen. Tukah. Tukah. Suzusi. Tukah. Suzusi. Suzusi. Tukah. Makin ke sini Wisata dalam kota Makin banyak yang Bisa ya Mungkin artinya bisa diartikan sama Jadi kini Sekarang ya Atau akhir-akhir ini Sekarang atau akhir-akhir ini Kini Bisa Jadi artinya tetap sama Terima kasih Soji-Sang pertanyaannya Silahkan Kukaya-Sang Terakhir Taman kota yang Aten Ini Ada lagi yang lain? Taman kota yang ada Betul, Fukaya-Sang Terima kasih pertanyaannya Ada lagi yang lain? Baik Tidak ada Ya oke Kita lanjut ya Boleh Seperti tadi ya Satu persatu Siapa yang mau mulai duluan Boleh Minasang Silahkan Yang mau mulai duluan Tidak ada Oke Baik Oke saya tunjuk ya Miho-Sang Silahkan Buu-Gini 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 Bia-san ya Olaan Olaan Padakum Manashi Terima kasih. Betul. Bagus sekali, Miho-san. Terima kasih. Oke, lanjut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!